Pemirsa diduga karena fondasi tidak kuat, sebuah rumah tiga lantai di kecamatan Merkahayu, Kabupaten Bandung, ampruk rata dengan tanah selasa sore. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian yang didirita pemilik mencapai ratusan juta rupiah. Petugas resky pemadam terbaksa menurunkan alat pemotong guna membersihkan jalan dari reduktuhan beton bangunan. Sebuah rumah tiga lantai di kampung Cilisung, Desa Sukamena, Kecamatan Merkahayu, Kabupaten Bandung roboh secara tiba-tiba. Peristiwa robohnya bangunan rumah tersebut terjadi pada selasa pukul 16 sore 6 Agustus 2024. Peristiwa ambrugnya rumah tiga lantai tersebut diduga karena beton penyangga ceker ayam tidak kuat menahan beban bangunan. Beruntung pada saat kejadian, kondisi di jalan perkampungan tersebut dalam keadaan sepi. Guna mengevakuasi puing bangunan, petugas resky pemadam kebakaran Kabupaten Bandung langsung datang ke lokasi. Petugas juga harus menurunkan alat pemotong besi untuk mempermudah proses pembersihan jalan dari puing bangunan. Akibat peristiwa tersebut, warga sekitar mengaku kaget. Sebelum peristiwa ambrugnya rumah tersebut, warga mengaku sempat mendengar bunyi retakan dari beton penyangga. Terus? Terus? Terus, pas kejadian, ada suara kayak yang berpok bola. Getar ya, ada getar. Terus yang bunyanya T, yang di dalam T, yang kak masih dulu keluar. Ada berapa orang itu di rumah itu? 5 orang. Yang tinggal di situ? Tapi alhamdulillah langsung keluar semua ya? Cuman yang satu orang T, kejimak di dalam, cuma selamat orang T. Selamat, tadi sempat ada yang kejimak berarti Pak? Ada yang kejimak, satu orang. Siapa itu? Pak Dadang. Pak Dadang, siapanya pemilik rumah itu? Anaknya juga. Oh, anaknya pemilik rumah, oke. Meski tidak menelan korban jiwa, namun akibat peristiwa tersebut, pemilik menderita kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Petugas pun akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti bangunan rumah tiga lantai ini ambruk rata dengan tanah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.